Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan kami di program Silat Madiun informasi keselamatan lalu lintas dan kamtimas Polres Madiun hari ini 5 Juli 2021 kita akan mengenal apa itu PPKM Darurat yang berlaku mulai kemarin 3 Juli sampai dengan 21 Juli mendatang dimana PPKM Darurat ini tidak lain untuk memutus penyebaran rantai COVID-19 PPKM Darurat ini juga diperlakukan di wilayah hukum Polres Madiun dengan mengacu kepada instruksi Menteri dalam Regi Nomor 15 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Darurat Corona Virus Disest 2019 di wilayah Jawa dan Bali juga mengacu kepada keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188-379-KPTS-013-2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Darurat Corona Virus Disest 2019 di Jawa Timur juga ada instruksi Bupati Nomor 3 Instruksi 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Darurat Corona Virus Disest 2019 di wilayah hukum Polres Madiun PPKM Darurat ini meliputi sektor kritikal dimana 100% WFH dengan prokes ketat meliputi sektor energi, kesehatan, keamanan, logistik, dan transportasi, industri, makanan, minuman, dan penunjangan petrokimia semen objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi utilitas dasar atau listrik dan air serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari selain itu juga dibagi dengan sektor esensial dimana 50% WFH dengan prokes ketat meliputi sektor keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi perhotelan non-pangan karantina serta industri oriental eksplor kami dari program Silat Madiun juga menghimbau kepada masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Madiun untuk tetap patuhi protokol kesehatan dengan 5M terima kasih itu saja yang dapat kami informasikan dari program Silat Madiun untuk beraktivitas kembali selamat menikmati